Saya ingin para perempuan memiliki kesadaran untuk menjadi lebih maju, percaya diri, dan berdaya melalui kerajinan. Setelah memutuskan berhenti dari pekerjaannya di bidang fashion anak di tahun 2013, Sheffy Mawarti menekuni produk kerajinan yang diberi nama Arneta Craft. Langkah bisnisnya ini menjadi wadah bagi para perempuan yang ingin mandiri secara ekonomi. Puluhan perempuan bergabung bersamanya, bahkan ada yang sudah membuka usaha sendiri. Kerajinan berbahan baku limbah ini semakin berkembang. Ada produk lampion dari limbah restoran cepat saji, sampai sabun dari limbah minyak jelantah. Saya sangat kagum sama dia, multi-talented, banyak bakatnya, banyak ilmunya, tapi dia tidak segan untuk berbagi ke masyarakat sampai ke bawah. Bahkan orang yang tidak punya kemampuan, punya bakat, akhirnya bisa keluar bakatnya dan diasah terus sampai dia bisa mandiri. Sampai dia bisa memproduksi apa yang Ibu Sheffy ajarkan. Kami sudah mencoba berpartner berbalik ke beberapa komunitas. Bukan hanya tingkat kelurahan, kecamatan, tetangga, teman, bahkan sampai ke kementerian, Ibu Sheffy memang top. Aksi hidup baik yang dilakukan Sheffy telah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Di antaranya tahanan di lapas wanita pondok bambu, anak-anak yatim piatu di Yayasan Lazisna, penyedang disabilitas di Lokabina Karya Malaka, hingga warganet yang ikut pelatihan daring. Sheffy Mawarti, pemilik Arneta Craft.